Pemirsa sejumlah masa anti korupsi yang tergabung dalam gerakan ganyang mafia hukum menggelar aksi ujuk rasa damai di depan pengadilan tipikor kota Bandung. Masa menuntut jaksa penutup umum dan hakim untuk menghukum perat para koruptor yang sedang menjalani sidang. Masa anti korupsi gerakan ganyang mafia hukum menggelar aksi ujuk rasa di depan pengadilan tipikor negeri Bandung. Puluhan masa tersebut menuntut agar seluruh koruptor dihukum seberat-beratnya. Di samping itu masa mendesak aparat penegak hukum untuk menindak seluruh koruptor yang terlibat kasus ruang terbuka hijau kota Bandung. Kasus korupsi APBD kota Bandung pada tahun 2012 hingga 2013 merugikan negara sebesar Rp69.600.000.000 yang melibatkan belasan anggota DPRD dan pejabat pemerintah kota Bandung. Masyarakat mengingatkan kembali pengadilan untuk tidak bermain-main terpengaruh tergoda untuk sebuah putusan yang berkeadilan karena sekarang lagi diperiksa perkara RTH ruang terbuka hijau kerugian pemerintah kota negara Rp69.600.000.000. Bukan uang sedikit Kita Indonesia ini Peringkat ke 90 dari 180 negara Indeks persepsi korupsi kita Hanyalah 40 1 sampai 100 skala Artinya dapat dimakna Indonesia Masih masuk kategori negara korup Buka data Karena itu Kita menginginkan Siapapun yang namanya Aparat kursi negara Anggota Dewan Harus benar-benar Membenjukkan perilaku yang berintegritas Dan memperlihatkan Sikap kenegarawanan yang Pro rakyat anti korupsi Aksi unjuk rasa damai digelar Sebagai bentuk dukungan kepada hakim Di pengadilan tipikor negeri Bandung Untuk menjatuhkan hukuman terberat Bagi para koruptor Yang menjalani sidang di pengadilan tipikor negeri Bandung Yuwana Kurniawan Bandung TV